Wali Kota Semarang optimis menata Semarang ke depan semakin hebat, terlebih saat ini laju pertumbuhan ekonomi di Semarang menjadi yang tertinggi di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Upacara Hari Jadi Kota Semarang ke 475 tahun. Bertempat di elemen Balik Kota Semarang, Upacara Hari Jadi Kota Semarang ke 475 digelar Rabu Pagi. Upacara dipimpin langsung oleh Wali Kota Semarang, Hindra Priyadi, dan diikuti oleh jajaran stakeholder di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Dengan mengusung tema wujudkan Semarang sehat untuk Semarang semakin hebat, orang nomor satu di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah ini optimis menata Semarang semakin hebat. Apalagi saat ini pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang mulai melaju 5,16 persen pada tahun 2021, sehingga capaian tersebut menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Selain itu, Hendi juga mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat karena masih kurang maksimalnya pembangunan yang dilakukan. Menurutnya pencapaian tersebut tidak hanya diukur seberapa tinggi menjulang, melainkan juga seberapa dalam tertanam. Apalagi di masa pandemi, Kota Semarang mampu memperkuat fondasi kekompakan yang terbukti dari tingkat presentasi vaksinasi yang cepat dan protokol kesehatan ketat, sehingga membawa Semarang berada di PPKM level 1. Ada semangat kekompakan gotong royong yang hari ini diterapkan oleh seluruh masyarakat Kota Semarang, terutama di dalam penanganan COVID-19. Kita tahu semua lagi susah, tapi dengan kekompakan dan kesabaran masyarakat, hari ini laju pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang termasuk yang terbaik di Indonesia. Maka, mentum ini mari kita menjadikan kita lebih semangat lagi dan optimis menata Semarang ke depan lebih baik dan semakin hebat. Upacara HUT Kota Semarang juga dihadiri Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo. Pada momentum ini pula, Menpan RP menerima langsung penghargaan warga kehormatan dari Pemkot Semarang.